Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 5 ingin mempresentasikan akutansi keuangan chapter 4. Perkenalkan, saya Karika Chandra Dewi dengan NIM 2020-12-11-033 dan tiga rekan saya, Faru Rozi dengan NIM 2020-12-11-030 dan Dewi Ratan Sari dengan NIM 2020-12-11-031 dan Marcela Kusuman Nintias dengan NIM 2020-12-11-032. Di sini bagian 4 menyelesaikan siklus akutansi. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu mempersiapkan lembar kerja. Apa sih lembar kerja itu? Lembar kerja itu adalah formulir beberapa kolom yang digunakan dalam proses penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan seperti namanya. Lembar kerja adalah alat kerja. Ini bukan catatan akutansi permanen, ini bukan jurnal atau bagian dari buku besar. Lembar kerja hanyalah alat yang digunakan untuk menyiapkan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Dan perusahaan umumnya mengomputerisasi lembar kerja menggunakan program lembar kerja elektronik seperti Microsoft Excel. Di sini ada ilustrasi 4.1 menunjukkan bentuk dasar lembar kerja dan 5 langkah penyiapannya. Setiap langkah dilakukan secara berurutan. Penggunaan lembar kerja adalah opsional. Ketika perusahaan memilih untuk menggunakannya, itu menyiapkan laporan keuangan langsung dari lembar kerja. Ini memasukkan penyesuaian di kolom lembar kerja dan kemudian menjurnal dan memposting penyesuaian setelah menyiapkan laporan keuangan. Dengan demikian, lembar kerja memungkinkan untuk memberikan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan lebih awal. Apa sih langkah-langkah mempersiapkan lembar kerja? Yaitu kita menggunakan raca saldo pada tanggal 31 Oktober dan data penyesuaian dari Yajisi Advertising dari bab 3 untuk mengilustrasikan bagaimana mempersiapkan lembar kerja di halaman berikutnya. Nanti kita akan kasih contohnya. Ini lembar kerjanya. Langkah yang pertama itu siapkan raca percobaan di lembar kerja. Yaitu memasukkan semua akun buku besar dengan saldo di kolom judul akun dan kemudian memasukkan jumlah debit dan kredit dari buku besar di kolom raca saldo. Di ilustrasi 4.2 menunjukkan raca saldo lembar kerja untuk Yajisi Advertising. Raca saldo ini sama dengan yang terlihat pada sebelumnya. Ini lembar kerjanya. Yang panah biru yaitu termasuk semua akun dengan saldo dari buku besar. Itu ada akun title. Dan yang hitam, jumlah saldo percobaan datang langsung dari akun buku besar. Itu angkanya. Itu debit dan kreditnya. Langkah yang kedua itu memasukkan penyusunan di kolom penyusunan. Seperti yang dilihat dari ilustrasi sebelumnya, langkah kedua saat menggunakan lembar kerja adalah memasukkan semua penyusunan di kolom penyusunan. Dalam memasukkan penyusunan, gunakan akun raca saldo yang berlaku. Jika akun tambahan diperlukan, masukkan akun tersebut tepat di bawah total saldo percobaan. Surat yang berbeda mengidentifikasi debit dan kredit untuk setiap jurnal penyusunan. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses ini adalah keing. Perusahaan tidak menjurnal penyusunan sampai mereka melengkapi lembar kerja dan menyiapkan laporan keuangannya. Penyusunan untuk perikanan Yazisi sama dengan penyusunan pada ilustrasi 3.23 dikunci di kolom penyusunan pada lembar kerja berikutnya. Dan sebuah contoh Yazisi mendebit akun tambahan biaya perlengkapan 1.500 untuk biaya perlengkapan yang digunakan dan kredit perlengkapan 1.500. Dan di sini juga ada contoh-contohnya. Ini tabelnya. Jadi memasukkan penyusunan di kolom penyusunan itu ada tambahkan akun, persediaan yang digunakan, yang kedua asuransi kalda luar sa. Ketiga itu depresiasi dibebankan. Keempat, pendapatan layanan yang diakui. Yang kelima, pendapatan layanan yang diperoleh. Yang keenam, bunga masih harus dibayar. Yang ketujuh, gaji yang masih harus dibayar. Dan tabel yang biru itu masukkan jumlah penyusunan di kolom yang sesuai. Dan gunakan huruf referensi silang penyusunan debit dan kredit. Kolom penyusunan total dan periksa kesetaraannya. Langkah yang ketiga itu masukkan adjustment balance di adjustment neraca saldo kolom. Di sini Yazisi menentukan saldo penyusunan suatu akun dengan menggabungkan jumlah yang dimasukkan dalam 4 kolom pertama lembar kerja untuk setiap akunnya. Misalnya akun asuransi dibayar di muka di kolom neraca saldo memiliki 600 saldo debit dan 50 kredit di kolom penyesuaian. Hasilnya 550 debit yang dicatat di kolom neraca saldo yang disesuaikan. Setelah Yazisi memasukkan semua saldo akun di kolom neraca saldo disesuaikan, kolom tersebut dijumlakan untuk membuktikan kesetaraannya jika jumlah kolom tidak sesuai, kolom laporan keuangan tidak akan seimbang dan laporan keuangannya salah berarti tidak balance. Ini contohnya menggabungkan jumlah saldo percobaan dengan jumlah penyesuaian untuk mendapatkan saldo percobaan yang disesuaikan. Total neraca saldo disesuaikan dan periksa kesetaraannya. Langkah yang keempat itu perpanjang jumlah saldo percobaan yang disesuaikan di kolom laporan keuangan yang sesuai. Langkah keempat adalah menambah jumlah saldo itu ke kolom laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan pada lembar kerja. Yazisi memasukkan akun laporan posisi keuangan di dalam kolom debit dan kredit, laporan posisi keuangan yang sesuai. Misalnya penyusutan atau peralatan ke kolom kredit, laporan posisi keuangan, alasannya adalah akumulasi penyusutan, berupakan akun kontra aset dengan saldo kredit. Karena dalam lembar kerja tidak terdapat kolom untuk laporan laba ditahan. Yazisi menambahkan saldo modal karena modal saham pendapatan biasa dan laba ditahan jika ada ke kolom laporan posisi keuangan kredit selain itu, ini memperluas saldo dividen ke kolom debit laporan posisi keuangan karena merupakan akun ekuitas dengan saldo debit tersebut. Ini ada contohnya. Langkah yang kelima itu jumlahkan kolom pernyataan hitung penghasilan bersih atau kerugian bersih dengan dilengkapi lembarnya. Perusahaan sekarang harus menjumlahkan setiap kolom laporan keuangan, laba atau rugi bersih, periode tersebut adalah selisih antara jumlah total dari dua kolom laporan laba rugi jika total kredit melebihi total debit hasilnya pendapatan bersih dalam kasus ini seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi. Ini contohnya. Mempersiapkan laporan keuangan dari lembar kerja. Setelah perusahaan menyelesaikan lembar kerja, maka sudah tersedia semua data yang diperoleh untuk penyusunan laporan keuangan. Laporan laba rugi dibuat dari kolom laporan laba rugi. Laporan posisi keuangan dan laporan laba ditahan dibuat dari kolom laporan posisi keuangan. Diilustrasikan pada contoh 4.7 menunjukkan laporan keuangan yang disiapkan dari lembar terdayasi. Pada titik ini perusahaan belum menjurnal atau memposting jurnal penyusunannya. Oleh karena itu, saldo besar untuk beberapa akun tidak sama dengan jumlah laporan keuangan. Ini contohnya. Lembar kerja perikanan pada titik ini perusahaan belum menjurnal atau memposting jurnal penyusunan tersebut. Jadi jumlah modal saham yang tertera pada lembar kerja biasanya tidak berubah dari awal sampai dengan akhir. Periode kecuali ini jika perusahaan menerbitkan tambahan saham biasa selama periode tersebut. Karena tidak ada saldo dari return earnings, akun tersebut tidak terdaftar di lembar kerja. Hanya setelah dividen dan laba bersih atau rubi yang dibukukan ke laba ditahan, akun ini memiliki saldo pada akhir tahun pertama bisnisnya. Selanjutnya, mempersiapkan menyesuaikan entry dari lembar kerja. Lembar kerja bukanlah jurnal dan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memposting ke akun buku besar. Untuk menyesuaikan akun, perusahaan harus menjurnal penyesuaian dan mempostingnya ke buku besar. Entry penyesuaian disiapkan dari kolom penyesuaian pada lembar kerja. Sesuai referensi di kolom penyesuaian dan penyelesaian, penjelasan penyesuaian di bagian bawah lembar kerja membantu mengidentifikasi entry penyesuaian. Di sini juga ada contoh ya jisi advertising dengan ditunjukkan pada ilotasi 3.2. Tujuan pembelajaran dua yaitu menutup buku. Mempersiapkan jurnal penutup dan raca saldo setelah penutupan. Pada akhir periode akutansi, perusahaan menyiapkan akun untuk periode berikutnya. Ini disebut menutup buku. Dalam penutupan pembukuan, perusahaan membedakan antara akun sementara dan akun permanen. Akun sementara hanya berhubungan dengan periode akun tertentu. Mereka mencakup semua akun laporan laba rugi dan akun dividen. Perusahaan menutup semua akun sementara di akhir periode. Sebaliknya, akun permanen berhubungan dengan satu atau lebih periode akutansi di masa depan. Terdiri dari semua akun laporan posisi keuangan, termasuk akun ekuitas. Akun permanen tidak tertutup dari periode ke periode. Perusahaan meneruskan saldo akun permanen ke periode akutansi berikutnya. Mengidentifikasi akun di setiap kategori. Next. Yang kedua yaitu mempersiapkan entry penutup. Dalam mempersiapkan ayat jurnal penutup, perusahaan dapat menutup setiap akun laporan laba rugi langsung ke saldo laba. Namun demikian, melakukan hal tersebut akan menghasilkan detail yang berlebihan dalam akun laba ditahan permanen. Sebagai gantinya, perusahaan menutup akun pendapatan dan beban ke akun sementara lainnya. Ringkasan pendapatan dan mereka men-transfer pendapatan bersih atau kerugian bersih yang dihasilkan dari akun ini ke pendapatan yang ditahan. Perusahaan mencatat entry penutup dan jurnal umum judul tengah entry penutup disisipkan di jurnal entry penutup yang terakhir dan entry penutup pertama mengidentifikasi entry-entry ini. Kemudian perusahaan memposting entry penutup ke akun buku besar. Pada akhir periode akutansi perusahaan, perusahaan men-transfer saldo akun sementara ke akun ekuitas permanen. Laba ditahan dengan cara menutup jurnal. Jurnal penutup secara resmi mengakui di buku besar penghasilan pengalihan laba bersih atau rugi bersih dan dividen ke saldo laba. Pernyataan laba ditahan menunjukkan hasil entry ini. Entry penutup juga menghasilkan saldo 0 di setiap akun sementara. Akun-akun sementara tersebut kemudian siap untuk mengumpulkan data pada periode akutansi berikutnya terpisah dari data periode sebelumnya. Akun permanen tidak ditutup. Menjurnal dan memposting entry penutup adalah langkah yang diperlukan dalam siklus akutansi. Jadi semua akun sementara akan berisi data sepanjang tahun. Next Debit setiap akun pendapatan untuk saldonya dan kreditkan ringkasan pendapatan untuk total pendapatan. Debit income summary atau total pengeluaran dan kreditkan setiap akun pengeluaran untuk saldonya. Debit income summary dan kredit retied earning sebesar laba bersih. Debit retied earning untuk saldo di akun dividen dan kredit dividen dengan jumlah yang sama. Ilustrasi 4.9 menyajikan diagram proses penutupan di dalamnya. Angka dalam kotak mengacu pada empat entry yang diperlukan dalam proses penutupan. Jika ada kerugian bersih karena pengeluaran melebihi pendapatan, entry 3 dalam ilustrasi 4.9 akan dibalik. Akan ada kredit keringkasan pendapatan dan debit ke laba ditahan. Yang selanjutnya, entry penutup di ilustrasi. Dalam praktiknya, perusahaan umumnya menyiapkan jurnal penutup hanya pada akhir periode akutansi tahunan. Namun, untuk mengilustrasikan penjurnalan dan posting entry penutup, kami akan mengasumsikan bahwa YGC Advertising menutup bukunya setiap bulan. Ilustrasi 4.10 menunjukkan jurnal penutup pada 31 Oktober. Nah, ini contoh jurnal penyesuaian, eh, jurnal penutup. Perhatikan bahwa jumlah ringkasan pendapatan dalam entry 1 dan 2 adalah total kolom kredit dan debit laporan laba rugi masing-masing di lembar kerja. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mempersiapkan entry penutup. Yang pertama, hindari mengadakan pendapatan dan pengeluaran saldo secara tidak sengaja daripada membidiknya. Yang kedua, jangan menutup dividen melalui akun pendapatan. Dividen bukanlah beban dan bukan merupakan faktor penentu laba bersih. Yang selanjutnya, posting entry penutup. Perhatikan bahwa semua akun sementara memiliki saldo 0 setelah memposting entry penutup. Selain itu, Anda harus menyadari bahwa saldo laba ditahan mewakil akumulasi pendapatan yang tidak didistribusikan perusahaan pada akhir periode akutansi. Saldo ini ditampilkan pada laporan keuangan dan merupakan jumlah akhir yang dilaporkan pada laporan laba ditahan. Sebagai bagian dari proses penutupan, Yajizi menjumlahkannya, menyembangkan, dan menggaris bawahi akun temporernya, pendapatan, pengeluaran, dan dividen. Seperti yang ditujukan dalam formulir T-akun pada ilustrasi 4.11. Itu tidak menutup akun permanennya, aset, kewajiban, dan ekuitas, atau taham pendapatan biasa, dan ditahan. Sebaliknya Yajizi menggambar satu garis bahwa di bawah entry periode berjalan untuk akun permanen, saldo akun kemudian dimasukkan di bawah aturan tunggal dan di bawah ke periode berikutnya. Next. Nah, ini contoh pacara pengerjanya. Terus yang selanjutnya, persiapkan saldo percobaan pasca penutupan. Setelah Yajizi membuat jurnal dan memposting semua entry penutup, Yajizi menyiapkan saldo percobaan lain yang disebut neraca saldo setelah penutupan dari buku besar. Neraca saldo pasca penutupan mencantumkan akun-akun permanen dan saldonya setelah penjurnalan dan posting entry penutupan. Tujuan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk membuktikan kesetaraan saldo akun permanen yang dibawa ke periode akutansi berikutnya. Karena semua akun sementara akan memiliki saldo nol. Saldo neraca setelah penutupan hanya akan berisi akun permanen laporan posisi keuangan. Mempersiapkan saldo percobaan pasca penutupan. Yajizi menyiapkan neraca saldo setelah penutupan dari akun permanen yang dibawa ke periode akun permanen laporan posisi keuangan. Contohnya seperti di samping. Nah, setelah neraca saldo penutupan akan membuat, akan diposting ke buku besar setelah penutupan. Next. Ini lanjutannya. Oke, tujuan pembayaran tiga, yaitu siklus akuntansi dan mengoreksi entry. Next. Menjelaskan langkah-langkah dalam siklus akuntansi dan bagaimana menyiapkan jurnal koreksi. Ilustrasi 4 sampai 15 merangkum langkah-langkah dalam siklus akuntansi. Anda dapat melihat bahwa siklus dimulai dengan analisis transaksi bisnis dan diakhiri dengan penyusunan neraca saldo pasca penutupan. Langkah 1 sampai 3 dapat terjadi setiap hari selama periode akuntansi. Perusahaan menonton langkah 4 sampai 7 secara berkala, seperti bulanan, tribulan, atau tahunan. Langkah 4 dan 9. Langkah 8 dan 9, yaitu jurnal penutup dan saldo setelah penutupan. Biasanya terjadi hanya pada akhir periode akuntansi, tahunan, perusahaan. Ada juga 2 langkah opsional dalam siklus akuntansi. Seperti yang Anda lihat, perusahaan dapat menggunakan lembar kerja dalam menyiapkan jurnal penyesuaian dan laporan keuangan. Selain itu, mereka dapat menggunakan ayat jurnal penumpuk kembalik seperti yang dikatakan di bawah ini. Pembalikan entry, langkah opsional. Beberapa akuntan lebih suka membalik jurnal penyesuaian tertentu dengan membuat jurnal pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya. Ayat jurnal pembalik adalah kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Penggunaan ayat jurnal pembalik adalah prosedur pembukaan opsional. Ini bukan merupakan langkah wajib dalam siklus akuntansi. Oleh karena itu, kami telah memilih untuk membahas topiknya ini dalam pilihan di akhir bab ini. Mengoreksi entry, yaitu langkah yang bisa dihindari. Sayangnya, kesalahan dapat terjadi dalam proses perekaman. Perusahaan harus memperbaiki kesalahan segera setelah mereka meramakannya. Dengan menjurnal dan memposting entry yang mengoreksi jika pencatatan akuntansi bebas dari kesalahan. Tidak diperlukan jurnal koreksi. Anda harus mengenali beberapa perbedaan antara mengoreksi entry dan menyesuaikan entry. Pertama, jurnal penyesuaian merupakan bagian integrasi dan siklus akuntansi. Sini adalah langkah-langkah dalam membuat entry. Step by step. Pasus 1. Pada tanggal 10 Mei, Bay Corporation membuat jurnal dan memposting penagihan penai sebesar 500 dolar dari pelanggan sebagai debit tetas 500 dolar dan kredit kependapatan layanan sebesar 500 dolar. Perusahaan menemukan kesalahan pada 20 Mei ketika pelanggan mempunasi saldo secara penuh. Yaitu nih. Jadi, saat membuat jurnal koreksi, harus membuat antara yang dikoreksi dan hasil dari koreksi. Seperti contoh, yaitu kas. Yang awalnya kas dan service revenue diubah menjadi kas dan akun receivable. Yang kedua, perbandingan entry yang salah dengan entry yang benar menunjukkan bahwa debit ketunai sebesar 500 dolar benar. Namun, kredit 500 kependapatan layanan seharusnya telah dikreditkan ke piutang usaha. Akibatnya, pendapatan layanan dan piutang usaha dilebih-lebihkan dalam buku besar. Bayi, operation membuat entry koreksi sebagai berikut. Nah, ini dia contohnya. Pasus 2. Pada 18 Mei, Bayi Corporation membeli peralatan akun seharga 4.500 dolar. Transaksi tersebut dijurnalkan dan dibukukan sebagai debit keperalatan sebesar 450 dan kredit ke hutang seusaha sebesar 450. Kesalahan ditemukan pada 3 Juni ketika bayi menerima laporan pulanan untuk Mei dari kreditur. Nah, jadi itu harus memasukkan apa yang salah dan melampirkan apa yang telah dikoreksi. Seperti banyak contoh. Yaitu equipment dan akun receivable diubah menjadi 4.500. Nah, perbandingan kedua entry menunjukkan bahwa dua akun salah. Peralatan kurang dari 4.050 dan utang usaha dikurangi 4.050. Bayi membuat entry koreksi seperti ini. Nah, ini dia contohnya. Membuat koreksi. Tujuan pembelajaran 4 yaitu laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan. Identifikasi bagian dari laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan yaitu laporan posisi keuangan menyajikan gambaran singkat dari posisi keuangan perusahaan pada suatu waktu. Untuk meningkatkan pemahaman pengguna tentang posisi keuangan perusahaan, perusahaan seringkali menggunakan laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan, laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan mengelompokkan aset dan liabilitas serupa. Menggunakan sejumlah klasifikasi dari bagian standar ini berguna karena barang-barang dalam satu kelompok memiliki karakteristik ekonomi yang serupa. Laporan posisi keuangan yang diklasifikasikan secara umum berisik klasifikasi standar yang tercantum pada contoh ini. Ini contoh aktif dan ekuitas dan kewajiban. Pengelompokan ini membantu pembaca laporan keuangan untuk menentukan hal-hal seperti klaim kreditor, berjangka panjang dan pendek atas total aset perusahaan. Dan apakah perusahaan memiliki aset yang cukup untuk membayar hutangnya pada saat jatuh tempo? Banyak dari pengelompokan tersebut dapat dilihat pada laporan posisi keuangan LPD yang ditunjukkan pada ilustrasi yang di atas di bagian selanjutnya. Ini contohnya. Ada aset tak berwujud. Banyak perusahaan yang memiliki aset berumur panjang yang tidak memiliki substansi fisik namun seringkali sangat berharga. Kami menyebut aset ini sebagai aset tidak berwujud. Salah satu aset tidak berwujud yang signifikan adalah goodwill. Yang lainnya termasuk patent hak cipta dan merek dagang atau nama dagang yang memberi perusahaan hak pengguna eksklusif untuk jangka waktu tertentu. Di sini ada contoh Ceng LPD melaporkan aset tidak berwujud. Selanjutnya menyelesaikan siklus akutansi, yaitu ada perumahan, tanaman, dan peralatan. Properti pabrik dan peralatan adalah aset dengan umur manfaat yang relatif lama yang digunakan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kategori ini terkadang disebut aset tetap mencakup tanah, bangunan, mesin, dan perlengkapan-perlengkapan pengiriman, dan furnitor. Di sini ada ilustrasi 4.21, Ceng LPD melaporkan properti pabrik dan peralatan senilai 29 juta USD. Penyusutan adalah praktik mengalokasikan biaya aset ke beberapa tahun. Perusahaan melakukan ini dengan cara sistematis menentukan sebagian dari biaya aset, sebagian beban setiap tahun. Daripada membebankan harga pembeli penuh, pada tahun pembelian aset yang disusutkan oleh perusahaan dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada harga peroleh dikurangi akumulasi penyusutan. Akun penyusutan yang terakumulasi penunjukkan jumlah total penyusutan yang telah dikeluarkan perusahaan sejauh ini dalam masa pakai asetnya. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu umumnya yang pertama, investasi pada saham biasa dan obligasi perusahaan lainnya yang biasanya dimiliki selama bertahun-tahun. Yang kedua, aset tidak lancar seperti tanah bangunan yang tidak digunakan oleh perusahaan dalam operasinya. Ini juga ada contohnya, Wayne Beckner, Auti, melaporkan investasi jangka panjang dalam laporan posisi keuangannya seperti ilustrasi berikut ini. Ada aset lancar. Aset lancar yaitu aset yang diharapkan perusahaan untuk diubah menjadi uang tunai. Mana yang lebih lama, dalam ilustrasi 2.1, memiliki aset lancar sebesar 22.100 USD untuk sebagian besar bisnis batas waktu untuk klasifikasi sebagian aset lancar adalah satu tahun dari laporan posisi keuangan dengan klasifikasi data. Misalnya piutang adalah aset lancar karena perusahaan akan mengumpulkan dan mengubahnya menjadi kas dalam waktu satu tahun. Ini beberapa perusahaan menggunakan periode lebih dari satu tahun untuk mengkualifikasi aset dan kewajiban sebagai lancar karena mereka memiliki siklus operasi lebih dari satu tahun. Siklus operasi perusahaan adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk membeli investasi, menjual secara kredit, dan kemudian mengumpulkan uang tunai dari pelanggannya. Di sini ada contohnya dari Tesco. Yang selanjutnya ada keadilan. Isi bagian ekuitas bervariasi dengan berorganisasi dalam kepemilikan, ada satu akun modal. Dalam kemitraan yaitu ada rekening modal untuk setiap mitra. Perusahaan membagi ekuitas menjadi dua akun, modal saham dan pendapatan biasa dan laba yang laba ditahan. Perusahaan mencatat investasi pemegang saham di perusahaan dengan mendebit akun aset dan mengkredit modal saham atau akun biasa. Mereka mencatat dalam pendapatan akun retained earnings ditahan untuk digunakan dalam bisnis. Perusahaan menggabungkan akun modal saham dan pendapatan biasa, dan pendapatan yang ditahan dan melaporkannya pada laporan posisi keuangan sebagai ekuitas. Ini contohnya ada Unilever Group. Kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar yang diharapkan perusahaan untuk dibayar setelah satu tahun, kewajiban dalam kategori ini termasuk hutang obligasi, hutang hipotek dan juga hutang wesel bayar jangka panjang, hutang sewa dan hutang pensiun. Banyak perusahaan melaporkan hutang jangka panjang yang jatuh tempo setelah satu tahun sebagai jumlah tunggal dalam pernyataan posisi keuangan dan menunjukkan rician hutang dalam catatan yang menyertai laporan keuangan. Yang lain mencatumkan berbagai jenis kewajiban tidak lancar. Di sini juga ada contohnya, ini ada PT Simons. Selanjutnya ada kewajiban tidak lancar, kewajiban lancar. Kewajiban lancar umumnya adalah kewajiban yang perusahaan dalam tahun mendatang atau siklus operasinya, mana yang lebih lama. Contoh umum adalah hutang dagang, hutang gaji dan upah, hutang pinjam, bank, hutang bunga dan hutang pajak. Juga termasuk sebagai kewajiban lancar adalah jatuh tempo saat ini dari kewajiban jangka panjang atau pembayaran harus dilakukan dalam tahun berikutnya. Atas kewajiban jangka panjang, ini ada contohnya dari CLPD melaporkan lima jenis kewajiban lancar. Dalam bagian kewajiban lancar, perusahaan biasanya mencatumkan wesel bayar terlebih dahulu diikuti dengan hutang dagangnya. Hitam lainnya yaitu kemudian mengikuti urutan besarnya. Dalam pekerjaan rumah Anda, Anda harus menunjukkan wesel bayar terlebih dahulu diikuti dengan hutang dagang. Tujuan pembelajaran lima, membalik entry. Next. Siapkan ayat jurnal pembalik setelah menyiapkan laporan keuangan dan menutup pembukaan, seringkala membantu untuk membalikkan beberapa ayat jurnal penyesuaian sebelum mencatat transaksi reguler pada periode berikutnya. Entry tersebut adalah jurnal pembalik perusahaan membuat jurnal pembalik pada awal periode akuntansi berikutnya. Setiap ayat jurnal pembalik adalah kebalikan dari ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada periode sebelumnya. Pencatatan ayat jurnal pembalik merupakan langkah opsional dalam siklus akuntansi. Tujuan ayat jurnal pembalik adalah untuk menyedhanakan pencatatan transaksi berikutnya yang terkait dengan ayat jurnal penyesuaian. Misalnya, dalam bab tiga, pembayaran gaji setelah jurnal penyesuaian menghasilkan dua debit. Satu ke gaji dan hutang upah, dan yang lainnya kebeban gaji dan upah. Dengan ayat jurnal pembalik, perusahaan dapat mendebit seluruh pembayaran berikutnya kebiayaan salaris dan upah. Penggunaan ayat jurnal pembalik tidak mengubah jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Apa yang dilakukannya adalah menyedhanakan pencatatan transaksi selanjutnya. Next. Contoh membalikan entry. Perusahaan paling sering menggunakan ayat jurnal pembalik pendapatan yang masih harus dibayar dan biaya yang masih harus dibayar. Untuk mengilustrasikan penggunaan opsional ayat jurnal pembalik untuk biaya yang masih harus dibayar, kami menggunakan transaksi beban gaji untuk IAZC Advertising AS. Seperti yang diilustrasikan pada bab dua, tiga, dan empat. Data transaksi dan penyesuaian adalah sebagai berikut. Pada tanggal 26 Oktober, pemasukan gaji awal IAZC membayar 4.000 gaji dan gaji yang diperoleh antara 15 Oktober dan 26 Oktober. 31 Oktober, jurnal penyesuaian gaji dan upah yang diperoleh antara 29 Oktober dan 31 Oktober adalah 1.200. Perusahaan akan membayarnya dalam daftar gaji 9 November. 9 November, entry gaji berikutnya. Gaji dan gaji yang dibayarkan adalah 4.000 dari jumlah ini. 1.200 digunakan untuk membayar gaji dan gaji yang masih harus dibayar dan diperoleh antara 1 November dan 9 November. Ilustrasi 4A 1 menunjukkan jurnal dengan dan tanpa jurnal pembalik. Ini bentuk jurnalnya. Next. Ini contoh soal di nomor E3.7. Pada Maret tanggal 31 Depreciation Expense-nya di debit 1.200 Acumulation Depreciation Equipment-nya di kredit 1.200 Unearned Rent Revenue di debit 3.400 Rent Revenue di kredit 3.400 Dan yang lainnya sama seperti itu di debit dan di kredit sama. Next. Ini soal kedua E3.18 Ini tentang equipment Eh, tentang laporan laba rugi. Jadi cara membuatnya seperti ini. Next. Ini laporan posisi keuangan Sama seperti soal tadi Cuma beda sedikit. Next. Ini soal ketiga Nomor E3.15 Cara membuat T-account Itu debit Hasil dari debit dan kreditnya dijabarin Dan dihitung total Totalnya Lalu kedua Bikin Ini jurnal penyesuaiannya Sekian dari kelompok Lima Jika ada kesalahan dan kekurangan Mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton siis Terima kasih.